Apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana anda mengatakan tak masuk akal? Tak masuk akal. Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal? Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk. Akal itu yang jadi masalah. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat lalu berfikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat lalu mereka berfikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal gitu itu, Kekuatannya dibanding dengan syariat, Akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk. Tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat. Apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudu atau tempat buang angin? Menurut akal, Apa hubunganmu kentum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yakin. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, Kalau masalah buang angin saja, Akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, Antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah seburkan, Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kau katakan, Kembali kepada akal. Lihat. Akal tak bisa melampaui masalah, Buang angin. Saat buang angin saja, Akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, Ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak. Di situ ada sensu. Lalu kata si A, Kita pakai sensu, Biar cepat urusan. Tapi kata si B, Apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak, A atau pakai sensu? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar. Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, Apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah, Untuk menerima syariat. Lalu mencari jalan, Bagaimana kita bisa mengamalkan syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, Sediakan tempat duduhnya dalam Al-Bin Nara. Sekarang ada di depan kita kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka dia ulukan di ini. Kalau dia tidak tanggup kita cerna, Maka menunjukkan ketinggian kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Tak bisa fikirkan bagaimana bentuk ini. Lalu tak masuk. Tidak bisa. Tunduk kepada syariat.